Intro Baik, kita masih bersama kami di Halo Indonesia dan kali ini kita akan membahas tentang tangkal polusi dengan uji emisi Medio 2018 Indonesia ada di urutan kedua negara terburuk tingkat polusi udaranya setelah kota Lahore, Pakistan ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama, prihatin, ayo sama-sama kita jaga Indonesia khususnya DKI Jakarta Betul sekali Med, karena memang kalau membahas mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa lepas dari masalah polusi ya Nah polusi yang dihasilkan oleh kendaraan motor itu, baik roda 2 dan 4 lainnya kan memang kita ketahui memberi kontribusi sebesar 70% dalam pencemaran udara di Jakarta baru sisanya 30% lainnya itu di rumah tangga, industri dan lain sebagainya Nah kalau di banyak negara barat mungkin ada peraturan bahwa kendaraan bermotor yang usianya sudah di atas 5 tahun itu tidak boleh lagi ada di jalan gitu ya, supaya emisinya tidak mengotori udara gitu namun kan belum ada peraturan semacam ini di Indonesia Nah tapi memang ada rencana pemerintah juga mulai tahun 2020 nanti uji emisi itu akan ditetapkan sebagai salah satu syarat untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Indonesia Nah mudah-mudahan berbagai peraturan yang diterapkan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang bahaya emisi bagi kendaraan, bagi udara kita gitu karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya Matt ya Betul sekali, nah untuk membahas pentingnya uji emisi untuk menekal polusi kita akan membahasnya setelah tayangan berikut Taukah Anda bahwa kendaraan bermotor semestinya menjalani pengujian emisi setiap 6 bulan sekali? Prosedur ini untuk mencegah pencemaran udara akibat emisi kendaraan yang melebihi ambang batas aman Apalagi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Setiap tahun jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus mengalami peningkatan sebesar 5% Akibatnya, selain kemacetan, kualitas udara di Jakarta terus menurun Dinas Lingkungan Hidup Jakarta terus mengenjot upaya sosialisasi pentingnya uji emisi berkala untuk bersama-sama mengurangi polusi dari emisi kendaraan Seperti kegiatan uji emisi goes to campus yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup beberapa waktu terakhir Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berencana melakukan uji emisi di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta Dengan sistem nyemput bola ini, kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi diharapkan dapat terus meningkat Semoga kesadaran warga, terutama pengemudi mobil, terus meningkat demi lingkungan kita bersama Kita langsung sampai terus berkita hari ini, ada Pak Andono Wari, selaku Kabit Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Provinsi DKI Jakarta Kita langsung sampai, halo Pak Andono, apa kabar? Selamat datang di Halo Indonesia Selamat pagi Pak Ando, terima kasih sudah hadir di studio Selamat pagi, selamat pagi pemeriksa Halo Indonesia Oke, Pak Andono, ini sebelum kita membahas tentang teknis atau prosedur dari uji emisi ini sendiri Boleh disampaikan mungkin untuk warning warga khususnya DKI Jakarta Bagaimana kualitas udara di DKI Jakarta saat ini dan seberapa besar kontribusi asap kendaraan Atau emisi kendaraan ini pada kualitas udara khususnya di DKI Jakarta Ya, terima kasih Jadi, kualitas udara saat ini nih, per hari ini Kita bisa cek sebetulnya itu di website US EPA Ia punya Air Quality Index Network Alhamdulillah kalau pas pagi hari ini kualitas udara Jakarta bagus Karena hujan mungkin, Pak Bisa jadi gitu, blessing nih dari Yamakuasa ini Jadi, kualitas udara pada pagi hari ini bagus Ini compare dibandingkan dengan beberapa kota yang berdekatan dengan kita Singapura bagus Kuala Lumpur kebetulan hari ini moderate Kemudian Seoul malah tidak sehat Dan Beijing very unhealthy Bisa dicek di per hari ini Tetapi memang secara setahun di Jakarta ini kualitas udaranya bergerak di kategori moderate atau sedang Bukan di kategori yang baik Jadi di kategori yang sedang Dan itu semua tentu ada pengotornya Dan pengotor yang kontributor utamanya memang dari sektor transportasi 70% mengotori udara kita Sehingga udara kita khususnya Jakarta ini Dalam setahun itu dominasinya adalah di kategori moderate Oke, nah kalau bicara mengenai kendaraan bermotor Pastinya kan dari emisinya nih ya Pak ya Betul Dan menjadi polusi udara akhirnya Sebetulnya mungkin banyak pemeriksa yang juga belum mengetahui di rumah Apa sih dampak dari emisi yang melebihi ambang batas Apa itu, apa ya Kerusakan lingkungan apa yang bisa ditimbulkan dengan emisi yang melebihi ambang batas Pak? Iya betul sekali Sebetulnya kita konsennya adalah bahwa emisi yang melebihi ambang batas ini Itu diukur dengan parameter-parameter polutan tertentu Yang berkaitan dengan kesehatan Jadi emisi itu adalah sisa-sisa pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar Apa itu? Adalah karbon monoksida dan hidrokarbon Jadi yang dibakar adalah hidrokarbon, bahan bakar Dibakar dengan oksigen Kemudian sisanya itu adalah karbon monoksida CO dan hidrokarbon Singkat kata sebetulnya Karbon monoksida ini Itu kalau terhirup dalam konsentrasi tertentu dan dalam durasi waktu tertentu Itu bisa membahayakan kesehatan manusia Jadi dulu pernah kita dengar ada keracunan asap di dalam mobil Nah itu sebetulnya karena gas CO masuk ke dalam ruangan mobil Dan terhirup dalam kurun waktu dan jumlah tertentu Sehingga CO ini bereaksi dengan darah Darah kita sebetulnya mengalirkan oksigen ke seluruh organ tubuh kita Tetapi dengan adanya CO atau karbon monoksida ini Dia lebih cepat diserap oleh hemoglobin darah kita Dan kemudian itu bisa berakibat oksigennya kalah bersaing dengan CO Dan itu bisa menimbulkan pingsan misalnya Kemudian hidrokarbon juga demikian Dia bisa menyebabkan kesulitan-kesulitan permasalahan dalam pernafasan Jadi kira-kira gitu Oke, Pak Ando nanti kita juga akan tanya Seperti apa sih syarat sebuah kendaraan itu lolos uji emisi Tapi kita harus tahan dulu ya jawabannya Wiersa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia Terima kasih